Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Regatung Hirawan Nomor absen 30 dari kelas 11 IPA 1 Disini saya akan menjelaskan bagaimana perlawanan yang dilakukan oleh Igustik Ketut Jelantik dan rakyat Bali untuk mengusir Belanda Mari kita simak videonya Igustik Ketut Jelantik Adalah Perdana Menteri Kerajaan Buleleng di Pulau Bali Saat itu Belanda sedang giat berupaya menguasai seluruh wilayah di Indonesia Karena sumber daya yang kaya dan juga untuk mencegah negara Eropa lain menjadi pesaingnya Alasan penyerangan terhadap Bali Belanda menggunakan alasan praktik tawang karang Yaitu adat Bali di mana kapal yang karam di Bali menjadi hak raja setempat Belanda juga menuntut raja-raja Bali Termasuk Buleleng untuk tunduk kepada pemerintah India Ya Belanda namun tuntutan itu ditolak Pada tahun 1846 Ketut Jelantik melawan pasukan Belanda yang menyerang di Benteng Jagaraga Pada pertempuan ini Belanda gagal mengalahkan pasukan Bali Pelawanannya berakhir setelah dia kalah perang akibat serangan Belanda pada tahun 1849 Yang dibantu oleh timbakan Meriam dari kapal Belanda Ketut Jelantik akhirnya tewas saat diserang saat mengungsi ke Kintamani di Gunung Batur Di wilayah kerajaan Karangasem pada tahun 1849 Atas jasanya melawan penjajah Belanda Egustik Ketut Jelantik diberikan penghargaan oleh pemerintah Indonesia dengan gelar Pahlawan Nasional menurut SK Presiden RI Nomor 077 garis miring TK garis miring tahun 1993 oleh Presiden Soeharto Belanda menuntut hapusnya hukum Tawang Karang Yaitu hukum yang menyatakan setiap kapal yang terdampar di pantai-pantai Bali Maka kapal beserta isinya menjadi hak kerajaan Belanda memonopoli perdagangan di Bali Belanda menuntut agar kekuasanya diakui Raja-Raja Bali Dan terjadinya peperakan karena tuntutan tersebut tak dihiraukan oleh Raja-Raja Bali